Jelang laga Argentina versus Indonesia, beraih penghargaan pemain terbaik dunia Lionel Messi, yang juga termasuk dalam squad timnas Argentina, sentar dikabarkan akan diundang ke kediaman Sultan Andara Rafi Ahmad. Usai membuat heboh dunia hiburan setelah sukses menjamu artis Korea di kediamannya sendiri, sepertinya bukan hal yang mustahil, jika sang Sultan Andara mengundang pesepak bola yang baru saja memenangkan kelelai dunia beberapa waktu lalu itu, untuk dicamu di kediamannya. Apalagi mengingat Rafi dan Rafatan merupakan fans Lionel Messi. Namun, desas-desus tersebut ternyata dibantah oleh Rafi Ahmad. Meski begitu, ia tak menafik, jika dirinya pun sangat ingin bertemu dan berjumpa langsung dengan sang idola. Kini sudah sah berpisah dari mantan suami, Diana Dervanka mengaku saat ini menuangkan fokusnya untuk menjubkan karir, serta mengayumi buah hatinya. Diana mengakui perihal karir dan buah hati cukup menguras tenaga dan pikiran. Meski begitu, dirinya sangat bersyukur, masih bisa mendapat dukungan penuh dari keluarga. Karena kan anak-anak, kan aku tinggalnya barengan sama mamaku, jadi kita rumah sebelahan. Jadi anak-anak juga kalau makan segala macam, udah ada emaknya, kita manggil emak ya yang mama gitu. Terus udah kayak gitu, selain ada emaknya, ada kakak ipar aku juga. Jadi sebenarnya di rumah tuh rame gitu loh. Jadi aku juga nggak khawatir meninggalin mereka, karena ada tetap dari pihak keluarga tetap nemenin. Diana mungkin tak perlu khawatir terhadap keselamatan buah hatinya ketika tengah mengumpulkan pundi-pundi rezeki. Namun dia masih harus siap sejaga menguatkan mental ketiga anaknya ketika tengah larut dalam kesedihan menatapi perpisahan kedua orang tuanya. Tergantung anak-anak ya, kalau anak-anak aku sedih, itu aku bisa ikutan melo. Pada saat dia ada kangen momen kebersamaan, berlima, nah itu aku bisa melo gitu loh. Jadi kadang-kadang aku nggak sanggup untuk menjelaskan ke anak gitu kan. Karena kan aku bukan psikolog, bukan psikiater, nggak tahu kan mental anak-anak gimana. Jadi terkadang kalau anaknya nangis, aku bisa ikutan nangis gitu loh. Tapi ya mau gimana ya, maksudnya hal-hal kayak gitu kan harus kita jalanin lah. Justru kita harus kasih support yang luar biasa sama anak gitu. Karena seorang anak tuh bisa ada mental breakdown kan. Karena pada saat misalnya aku harus pergi, wah cranky. Karena takut kan, ada perasaan takut ditinggal sama mamanya gitu loh. Jadi tapi sekarang udah getting better, udah nggak, udah tenang gitu kan. Jadi kalau aku pulang ya pulang. Perjalanan rumah tangga Dena yang tak berjalan terus, mau tak mau pasti memiliki dampak pada buah hatinya. Untuk mengatasi hal tersebut, ia pun mengakui menyisikan waktu tertentu untuk memperhatikan hubungannya dengan ketiga buah hatinya. Setidak-tidaknya, dengan menyisikan waktu untuk bercengkrama bersama sang buah hati, hal ini juga menjadi bukti nyata bahwa dirinya tak akan pernah meninggalkan mereka. Ya terkadang mungkin dengan cara mereka nangis, terus kita aku pelukin, terus kasih penjelasan, yaudah saya nggak apa-apa, yang penting mama nggak akan pernah ninggalin kalian, segala macam mungkin. Itu juga udah cukup ya, maksudnya porsinya aku cuma sampai di situ aja gitu sih. Biasanya kita ke mall ya, tapi ke mall, terus kita biasanya staycation di hotel gitu, tapi terkadang anak-anak tuh suka ada momen dia mager aja di rumah, pengen chill di rumah gitu loh, karena kalau di rumah kan enak ya, santai gitu loh, jadi nggak keburu-buru mesti ngapain gitu sih. PEMBICARA 5 PEMBICARA 6 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati